Halo pemirsa Grid Auto, kembali lagi pada video Grid Auto Tips. Nah, video kali ini akan membedah fitur head unit yang ada di Lexus UX terbaru nih. Dan sekarang unit yang kita coba ini adalah unit display, jadi setirnya masih di bagian kiri. Untuk setir yang kanan akan diproduksi pada Januari tahun mendatang. Nah, ada apa aja fiturnya? Langsung aja nih. Nah, untuk mengoperasikan head unit dari Lexus UX ini dilengkapi dengan touchpad yang bentuknya bisa kita jumpai juga di beberapa tipe varian dari Mercy ini. Dan menariknya, dari Lexus ini touchpadnya lebih responsif. Saat memindahkan ini dilengkapi juga sensasi getar yang ada di touchpad ini. Di halaman utama ini terdapat beberapa fitur. Di antaranya ini ada petunjuk arah, radio, media, telepon, aplikasi, info, pengaturan, dan pengaturan AC. Kita buka satu-satu aja nih. Nah, di sini ada destination. Kita buka aja. Ini masih belum terkoneksi karena ini adalah mobil display untuk di beberapa negara luar. Lalu ada radio. 3P frekuensi AM, FM, dan DAB. Lalu media sendiri bisa menggunakan Bluetooth, USB, disk, aux, dan Miracast. Ini ada telepon juga. Lalu ada apps. Apps-nya cuma ada e-store. Lalu info. Nah, info ini menunjukkan apapun yang terjadi di mobil ini. Seperti kecepatan rata-rata, lalu konsumsi bahan bakar, dan lain sebagainya. Ada juga setup. Di sini bisa set jam, bahasa, display, tema, dan masih banyak lainnya. Dan ini juga bisa ada pengaturan AC yang bisa dikontrol melalui head unit ini. Nah, itulah tadi pemirsa beberapa fitur yang terdapat di head unit Lexus tipe UX nih. Namun, sayangnya beberapa fitur tersebut belum bisa disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Salah satunya adalah sistem navigasinya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Grid Auto Tips. Sampai jumpa!